Halo semuanya selamat datang di channel Gopo Mandan, dan di video kali ini gue bakal bahas The Rizla dengan make emblem Unbending Wheel yang level 20 nih untuk emblem Fighter, karena untuk yang Festival of Blood udah biasa, jadi gue bakal bahas untuk emblem nih apa sih fungsinya buat yang belum tau ya, dan langsung aja cuy kita masuk aja ke gameplaynya, let's go! dan kita satu lane nya sama X-Borg guys, jadi kalau secara meta dan power pick ya lebih jauh unggul harusnya dari X-Borg, jadi kayak gimana sih ya untuk si emblem ini cara kerjanya ini ya, jadi kalau misalnya kalian ya kena damage 1%, nah itu bakal ningkatin 0,2% physical damage, jadi kalau misalnya ada 10% HP yang hilang dari kalian, nah itu ada 2% damage yang ditingkatkan, dan jadi gue bakal di gameplay kali ini, mainnya ini bikin si X-Borg nya ini nyicil kita, nanti kita bakal counter balik, jadi kita secara teori seperti itu, cuman kita bakal liat realitanya kayak gimana, jadi kita liatan banget pasti enak banget dicicil amanya orang, cuman bukan berarti kita gak ada damage, karena kita makin dicicil damage kita untuk skill 1 dan skill 2 kalian liat tuh, kena amaterasu dia, amaterasu langsung ngomongin goyakan X-Borg di early game, kena burst dengan Terisla, dan emang secara teori keliatannya darah kita ini kayak berkurang ya kan, tapi di sisi lain, damage kita ditingkatin, dan kayaknya menurut gue lebih sinkron untuk emblem ini dipakai kayak hero yang Terisla, Masha gitu ya kan, mereka tuh pengurangan darah tapi punya damage output yang bisa membalikkan keadaan, dan ini gameplay gue juga jumpa sama Aldos, tapi kalau secara portik kita pastinya lebih unggul di early game, dan dia ngajak ngadu kita dong dari Aldosnya, dan empretonya juga gak dapet flicker, gue mau menuntuk skill 1 nya tuh, jadi dia emang masih untuk nafsu ngedapetin stack, jadinya gue kasih amaterasu lagi skill 1 kan, nah udah, kita tinggal flicker-flicker mau recall-recall, mau ngapain pokoknya ya, udah pasti udah instant, karena udah darahnya segitu, dan kita emang kena cicil-cicil begitu sama musuhnya, kita pun bisa kayak ngebaliin momennya dengan manfaatin skill 2, skill 1, jadi Terisla bisa banget untuk pake emblem ini, buat ngelawan musuhnya balik di saat yang musuhnya lagi ngeskaratin kita gitu loh, lumayan guys, hitungan itu kalau kalian 30% total darah berkurang, itu ada 6% tambahan damage, hitungannya, kayak kalian pake emblem assassin yang high and dry, persis sama, dia kalau lagi sendiri, damage yang ditingkatkan itu 6%, kalau gak salah ya, jadi persis sama gitu loh, jadi Terisla bisa sekali untuk pake emblem ini, bahkan kalian lihat nih, darah kita sekarang aja bisa ngebunuh si Alpha yang emang masih hidup, tapi kena amaterasu dia, jadi kalian bisa banget untuk tonton videonya sampe abis, dan bisa liat kayak gimana sih potensinya si Terisla ini dengan emblem ini, dengan melihat videonya sampe selesai, biar kalian bisa liat gimana potensinya ini emblem di hero ini, karena kalau kita liat hero factor, pake emblem yang normal kayak festival of blood itu kan udah biasa banget ya, dan kita emang keliatan banget, ngadu 2 lawan 1 pun strong banget, kayak ngecicil lalu card, ada alpha yang ngecicil kita pun, kayak macem, udah darah kita udah kayak susah diturunin, eh tiba-tiba damage outputnya ditingkatin, serba salah dong jadinya kalau ada Terisla ya kan, makanya dengan hal yang seperti ini, mungkin bisa jadi pilihan biar Terisla jadi meta lah di roll fighter, kita kena gebuk dia dari skill 2 nya, jadi kita coba untuk flicker skill 1, oh aduh gak kena pula, dia flicker juga, mempred, mempred gue flicker dan memakai flicker deh gak apa-apa, kita langsung balik lagi ke tengah ya kan, jangan selalu ya, stay di lane untuk beberapa waktu yang lama, kalau emang bisa ya kan, untuk kalian rotasi ke tengah buat misalnya bantuin war, ambilin minion nya kalau emang hero mid nya gak ada, itu diperbolehkan guys, bukan berarti kalian hanya cuma bisa stay di lane doang, karena hero yang XP lane ini, emang tugas primernya atau tugas utamanya itu jaga lane, tapi dia juga punya tugas yang lain dia, yaitu bantuin war, karena nih kalau kita lihat, kan turtle itu deket XP lane nge-spawnnya di awal-awal ya, di menit 2 itu udah pasti, turtle itu nge-spawn di XP lane, setelahnya bakal nge-spawnnya random, bisa jadi god lane, tapi kalau di awal, di menit 2 udah pasti XP lane, oke, jadi harus kalian bantu temen kalian, jangan cuma nge-spawnnya ya, ngendok di turret sendiri gitu ya kan, berharap ya kalian nge-kill musuhnya dengan musuhnya ngelakuin kesalahan, ya mendingan kalian bantuin temen kalian untuk set up war, nah ini kita udah jadi blood last x, dan emang kalau teris lah ini, hero yang punya early game damage lebih bagus dibandingkan fighter-fighter pada umumnya, karena dia udah sakit banget damage dia dari awal, level 1 tuh kalau kalian kira ya kan, nih hero tuh macam gak ada damage, oh salah besar, dia bisa banget untuk nge-cicil hero yang emang tebel, kayak aldos, kayak xbok pun, itu buat ngancurin armor pun bisa dia, dan kalau kita lihat emang problemnya nih hero tuh cuman mana-nya aja, dia boros banget, makanya kalau emang kalian mau pake skill 2-nya nih 2 kali doang, nah di step itu, nah itu bisa, jadi buat lebih hemat mana-nya, karena penggunaan mana-nya itu pas kalian nge-spam skill-nya, jadi kalau dia spam-nya itu 3 kali, ya itu penggunaan mana-nya lebih banyak ya kan, jadi kalau emang mau pake 2 kali, 2 kali aja, karena nanti mana-nya jadi jauh lebih hemat, oke ini gue tadi coba untuk cepet clear ya, minion-nya biar nanti kita bisa bantuin yang di turtle nih, jadi gue bakal coba tarik ulur dulu, sabar dulu, yang penting skill 1-nya juga jangan lupa kena ya guys ya, karena disitu ada tambahan moment speed, aduh kasian banget sumpah ya, karena gue udah coba untuk gangguin pake ulti, tapi masih susah ya kan, kasian dia udah kena culik 2 orang ya, support tank-nya masih telat backup jadinya pick-off sendiri dia, baru gue bantu tadi, itu pun tugas yang harus dilakuin tank sama support ya kan, kalau bantuin hyper, tapi itu tadi jadi tugas kita jadinya yang di sisi turtle, jadi gue pengen nyoba sih, kalau terislav versi rom itu kayak gimana ya, karena mau liat aja sih metanya sekarang kayak mana, oke, jadi ini gue udah nyoba yang versinya rom, jadi kita lagi pake sepatu rom, dan gue mau liat sih kayak gimana terislav untuk versi ini, jadi kita langsung aja, langsung kita recall-recall, karena sudah pasti tuh, kalau darah segitu sudah pasti instant ya, ini kita versi rom-nya aja barbar ya, karena damage-nya udah sakit dari early, jadi kita ngadu-ngadu damage kayak kerubi, bahkan luoi, atau bahkan mungkin hero yang lagi jungle sekalipun, itu kita bisa rusuhin guys, jadi gue sisipin lah ya gameplay yang terislav rom, karena gue jujur udah lama banget gue gak bahas terislav versi roaming, mungkin tahun lalu kali terakhir, makanya gue sisipin aja mungkin di video ini ya, kalian udah bisa liat lah kayak gimana potensinya itu si unbending wheel, atau emblem level 20 fighter, dicuplikan di gameplay 6 menit di awal tadi, bisa lah potensi dia buat dipilih jadi emblemnya terislav, nah, kalau udah kayak gini, kita harus bantuin nih yang atas, karena udah dimajuin, cepret, 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 langsung skill 2 lagi, udah segitu tinggal darahnya, mati solo, kill amat terislav boy, gue coba dapetin si luoi-nya 2 kali dong, ada yang dateng gak tuh si gushononya, untung sempet gue recall, jadi paling mainnya kita nih bukan hero yang cuman nge-cover doang guys, tapi kita tipenya ini ngerusuh parah, karena kita emang hero yang bukan bisa nge-cover temen kita dengan baik, kayak punya stun, punya CC, itu kita cuman pure dari skill 1 buat nge-slow, dan ulti kalau ada ulti, jadi makanya kenapa gue mainnya rusuh kayak gini nih, kita ngerusuhin jungle-nya, kalau emang bisa jagain turtle-nya jagain turtle, dan ya palingan spot-spotnya disini aja nih, kita puter-puterin nih, hmm dateng, ranselotnya dateng nih, awas jaga jarak dikit, dia udah skill 2 udah retry juga sih sebenernya, kayaknya gue liat tadi dia retry kan, kalau ada yang mau ambil turtle bisa banget sih boy, ini gue jagain nih, cepret, cepret, jadi kalau kalian belum tau ya, tugas kita buat yang main roamer itu 2, jagain temen atau ngerusuhin, kalau gak bisa ngejagain temen kita, yang ngerusuh kayak gini, hmm langsung kena geprek, langsung kena skill 1, oh untung, untung, gue tadi kenain skill 1-nya, mati dia double kill sama Terisla, Terisla rom nih bos, jadi pahamin dulu hero apa yang kalian mainin sebagai roamer, karena gak ada hero yang gak cocok sebagai roamer, kecuali emang dia emang gak bisa di aplikasikan sebagai roamer, jadi kalau kita bilang kayak Natali, dia itu bukan hero yang bisa jagain temen kita, jadi cuma masalah begitu aja lah, dia ini roamer, punya 2 tugas yang dimana, kalau dia gak bisa jagain kawannya, ya ngerusuh, kalau emang gak bisa ngerusuh, ya jagain kawannya gitu, ya kan konsepnya gitu aja ya, jadi kalau emang kalian mau pake hero roamer kayak popol di meta sekarang, ya mungkin desainnya itu di jaman dulu, di jaman di saat dia masih emang bagus jadi tank, sekarang ya lebih bagusnya jadi hero yang damage di side lane, nah ini kita mainnya gini-gini aja nih, kita ngerusuhin ya kan, bikin musuhnya itu 3 orang ke kita, nah karena kita tebel nih, jadinya kayak gusionnya ini jadi nafsu dong, ngincer Terisla yang darahnya sekarat, karena gue liat Terisla tuh gak bisa ngecover, dia cuma bisa ngerusuh, makanya kita rusuh aja kerjaannya nih, jadi udah mudah lah sekarang, karena hero roamer meta sekarang itu kan udah ada sepatu roam, dibandingin sama jaman-jaman dulu yang adanya sepatu asis, yang gak ada sepatu roaming yang bikin kita tuh harus di laning, kalau gak ngecover yaudah di laning gitu, bantuin bit lane gitu ya kan, buat dapet team goal juga, dia harus dapet asis juga biar dapet asis tambahan atau goal tambahan, dan sekarang karena udah ada sepatu roaming, ya ada tugas yang lain selain roamer buat ngejagain, yaitu ngerusuh, jadi kita rusuh-rusuh aja nih kerjaannya di bagian-bagian sini nih, muter-muterin sungai ya kan, open map semua yang bisa kita open, dan bikin si jungler kita ini bisa lihat, posisi-posisi musuh tuh dimana-mana aja, nih kayak gini lancelotnya lagi di sisi tengah, karena dia abis dari litoner, kita pun kasih lihat semua nih vision-vision kita nih yang di tengah, kita pun kalau emang udah gak bisa TB baru kita flicker guys, ini kita masih ada Athena juga, baru jadi soalnya, masih bisa tertahan, langsung aja kita mundur, karena udah berapa kali gue tahan damage-nya lo itu, busion juga gue udah berapa kali tahan dagger, jadi kita gak usah nafsu untuk kayak maju lagi, mending nahan dulu, mundur diri dulu, karena kita perlu bikin thunder belt dulu guys, karena perlu ada mana disitu, boros juga lama-lama ya kan, kalau kita gak bikin itu item mana regen, ya kita pun dikit-dikit mananya, abis pulang-pulang dikit-dikit, oke langsung kita coba open map sisi kanan ya kan, karena kita udah mau setup lagi tuh, turtle kalau emang mau, turtle aja boy, oke, kita coba untuk ulti dulu kena ke ruby-nya ya kan, gak bisa kabur lagi, emang ngeselinnya sih, teris lah ulti sih, kalau kena 5 tuh kayak ketarik-ketarik ke tengah, wah udahlah kalau gak ada purify, dan kita udah 5 kill, macem kayak gimana lah ini hero ya, kill-nya emang karena damage-nya yang sakit, gak ada bikin item damage gue sama sekali guys, gak ada sama sekali gue bikin item damage, pure semua defense, bahkan kalau ada yang bilang, bikin bloodlust lah bang, biar ada spell fame, gue kayak niat diri buat, oke ini kita bikinnya defense aja dulu semua, nanti kalau udah mulai jadi item defense, sekitar 3 atau 4 baru, bikin bloodlust, karena masih perlu defense-nya dulu kita guys, buat nahanin damage mereka nih, jadinya nanti kayak hero-hero yang, nafsu kayak gushon gitu ya kan, yang input kita gitu ya, nafsunya itu jadinya, menjadi-jadi gitu ya kan, kita langsung aja coba, untuk, mau goflicker tapi agak ngeri gitu ya kan, nah ini kita bisa gak ya, masih belum bisa dong, masih belum bisa, agak kabur musuhnya nih, tapi sekarang, kita coba kena langsung, geprek di tricks-nya, kan narik ulur isrealmameen, kena geprakan ulti dong, bukan matinya karena, kena tarik dari skill ulti, tapi dari ulti pertamanya loh, nah geprek, emang damage-nya udah sakit dari setelah ini, makanya dia bikinnya itu, 2 item damage aja guys, kayak bu bikin item defense, 1 doang, dan item damage yang lain tuh kayak, ya kurang lah buat dia nih, jadi lebih pure, enak dibikinnya itu, 2 damage, sisanya defense, dia damage-nya udah sakit gitu loh, jadi tinggal geprek-geprekannya aja, masalah geprek-geprekannya nih, yang kena apa enggak nih, karena keliatan lah, early game kita tuh, udah bisa 4 kill point-nya, bahkan kita gak ada bikin defense sama sekali, eh, damage sama sekali, defense semua, kita udah ada rom, jadi kita langsung coba open up dulu, liatin musuhnya yang mungkin ini, kita coba cek di dalam sini, oke gak ada, kita geprekan mau, lumayan, dia jadi, mundur guys, bukan yang mau ngambil buff gak jadi, gara-gara udah liat kita ulti ya, padahal kita cuma ulti doang itu loh, ulti kita emang 30 detik lah, untuk level segini, nanti kalau udah mulai level maksimum ya kan, udah kita tahan berapa kali nih damage-nya, maju aja terus dulu, lebih satu, mati dong, oke, udah jadi 2 item defense kita guys ya, Athena dan juga Thunderbilt, tinggal kita ciduk lagi 2 orang ini, langsung kena geprekan maut, dengan kombo payung dari Kagura, yang keculiknya, oke lah di tricks ya kan, MM yang emang harus kita injure, kena ciduk sama ulti flickernya, babang teris lah, isri ilmah men, oke udah bisa lor sih sebenernya, tapi kita liat dulu lah, kalau temen kita belum mau lor, ya kita potong ini dulu nih, potong aja nih boy, oke, cepre, waduh, wasti hati, mundur dulu, gue udah potong itu minion demi demi, biar minionnya masuk yang di tengah, wasti, wasti Nathan, wasti ngeri-ngeri gue liat Nathan ya, wasti hati-hati ya, kita datang dulu, ulti maut bus, langsung kena, cepet, gak bisa, uh selamat, nice banget, selamat gue jadinya, karena udah nahanin berapa kali damage itu, dari beatrix, dari ruby, semua ya kan, ke terisla, sekarat emang, kalau kita liat kan, darah itu ya, gak bisa menipu kalau sama terisla, darah sekarat emang ya, tapi damage reductionnya itu makin tinggi, kalau kalian pakai unbending welm, makin gila lagi damage-nya si terisla, makin sekarat dia, makin kuat, makin kenceng spellfame-nya, kalau kalian pakai bloodlust, makin gak ngerti lagi, udah lah, jadi konsep hero nafsu ya, yang kalian emang terapkan, buat gameplay-gameplay kalian, itu susah untuk penerapannya ke terisla, hero nya begini, makin sekarat, makin kuat damage reductionnya guys, damage reduction itu apa bang, jadi makin sekarat dia, masuk damage ke dia, makin dikit, jadi misalnya kan harusnya, damage yang masuk 200 ya, makin sekarat dia, cuma 100 damage yang masuk, karena itu damage reduction, dia kurangin damage yang masuk ke dia, biar dia tuh makin susah, berkurang damage-nya, atau darahnya, jadinya tuh orang kayak liatnya, oke tinggal sehit lagi, padahal masih perlu 3 hit lagi, penipuan disitu ya, ada penipuan yang terjadi di, darahnya terisla, kalau kita, terapin ke, dia, untuk damage output, yang biasa kita lakuin tuh ke hero lain, oke mungkin kayak thamus, oh ini 2 hit aja udah mati, eh tiba-tiba sama terisla perlu 4 hit lagi, dan kalian udah maju banget, udah offside, musuhnya, gak ada yang backup, maksudnya temen-temen kalian ya, jadinya udah, kalian diciduk sama musuhnya yang kayak begini, waduh, langsung kita geprek lagi, udah buat ulti tuh, ini 3 mati, wah jadinya, mati dong jadi beneran, tapi udah bisa sih, diratain juga itu boy, tolong-tolong ya, oke langsung mundur lagi, tungguin mungkin musuhnya, kita bisa flicker ulti lagi, tapi, kita harus dapet momen dulu, karena boom bisa dapet, mundur, ultinya aja ke si luy lah, ini hero paling ngeselin, dan sumpah 2 match, kena geprek karena masih, mamang terisla, oke, flicker, skill, aduh, kena diversion, gak mati jadinya ruby nya, hee, luy nyaman bener-bener dah, pake kena pula diversion ke kita, guys, harusnya sih, udah bisa dikelarkan sih, sama temen kita ini, let's go guys, dorong aja tuh, menin tengah tuh, kita bisa geprek gak ya, geprekan ke lu, woy cepret, langsung kena geprekan, dari babang terisla, gue ada tb ini, nice, jadi kurang lebih gitu cuy, gameplay dari terisla guys, kurang lebih, moga dipahamin, dan lupa cuy, di like, di share, komen, dan juga di subscribe, so guys on the next video, dari video terisla, yang versi unbending will, dan juga yang versi rom, dan bye-bye semuanya, sub indo by broth3rmax